Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Faisal Resdianto dari IAIN Salatiga pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Register Analysis and ESP ini bagian dari perkuliahan English for specific purpose ESP the rising star English is considered significantly important in almost every area of discipline especially in this globalized era where communication among individuals all over the world are borderless and through a variety of channels jadi tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Inggris itu memang sangat penting dalam setiap disiplin ilmu di era global ini dimana setiap individu itu sekarang borderless tidak ada batas apalagi dengan adanya internet sebagai new media semuanya bersifat egaliter siapa yang pandai siapa yang rajin siapa yang paling yang paling tidak ada batas dalam pendapatnya dia akan menjadi pemimpin keilmuan dalam komunitas itu nah kaitannya dengan bahasa Inggris ini sebagai bahasa internasional menurut hudkinson dan waters tahun 1987 ESP is an approach to language teaching in which all decision as to content and method are based on the learner's reason for learning jadi garis bawahnya ESP adalah approach pendekatan kemudian bagaimana pola pengajaran itu diserahkan kepada kebutuhan dari siswa atau mahasiswa ya jadi bukan lagi teacher-centered tapi student-centered ya remember this ada key or principle tell me what you need English for and I will tell you the English that you need ya jadi ini guiding principle di ESP kamu butuh apa kamu perlu apa maka saya akan memberikan apa yang kau berikan terutama dalam kebutuhan bahasa Inggris ya misalnya ada orang yang mau ke Amerika program di kapal pesiar dia nggak bisa bahasa Inggris dia hanya punya waktu 2 minggu makanya kira-kira dalam waktu 2 minggu English for tourism misalnya atau English for hotel atau English for ya kaitan dengan itu semua dengan bidang-bidang wisata dengan hospitality dan sebagainya oke ada beberapa persoalan yang kesalahpahaman tentang ESP ya ESP is not a matter of teaching specialized variety of English ya ketika ada orang menganggap ESP itu adalah varietas khusus dalam bahasa Inggris ya tapi karena ya penekanannya pada specific purpose itu ya jadi ada fitur-fitur tentu itu yang dianggap sebagai tipikal dan merupakan konteks khusus penggunaannya dimana targetnya adalah to meet in the target situation ya jadi keinginannya seperti apa targetnya seperti apa itu yang digendaki ya ya jadi eh tentunya ESP itu bukan bahasa Inggris khusus begitu bukan itu tetap menggunakan bahasa yang daily usage for daily communication tetapi tujuannya pendekatannya itu khusus untuk mencapai target situation yaitu language acquisition oke kemudian ESP is not just a matter of science words and grammar for scientists ya jadi ESP itu bukan sekedar eh kumpulan vocabulary glossary of scientific terms kemudian grammar untuk ilmuwan bukan ya ibaratnya pohon there is actually much hidden from view inside and beneath the tree ya di pohon itu kan dilihat atasnya sangat rimbun tetapi kan di bawah itu ada akarnya ada batang dan sebagainya ada cabang rantingnya itu merupakan a complex underlying structure jadi struktur yang mendasari yang sangat rumit ya the point is that we need much more communication than just the surface feature of what we read and hear ya jadi dalam karena dasarnya ELT ESP itu adalah communication ya jadi diperlukan komunikasi yang lebih luas lagi bukan sekedar apa yang kita baca atau kita dengar ya kemudian ada persoalan membedakan antara performance dan competence ya ini teorinya Chomsky yang mengatakan bahasa itu ada performance ada struktur luarnya surface structure tapi ada competence atau deep structure-nya ya in relation to what people actually do with the language and the range of knowledge and abilities which can enable them to do it nah ini bahasa itu persoalannya adalah apa yang bisa dikerjakan dengan bahasa itu dan rentang keilmuan luasnya keilmuan dan kemampuan seperti apa yang memampukan mereka bisa berbuat seperti itu kata Huckinson and Waters tahun 81 nah kemudian yang ketiga ESP is not different in kind from any other form of language teaching ya ESP itu ya sama seperti language teaching yang lain cuman prinsipnya adalah effective and efficient learning ya jadi karena mungkin konten yang berbeda maka proses-proses yang dijalani oleh ESP learner itu harus berbeda dengan general English learner ya kalau general English kan ada elementary ada secondary ada tertiary ya ada elementary intermediate advanced itu kayak soal-soal twofold itu sangat general tapi kalau ESP sangat spesifik dalam bidang tertentu nah poin disini adalah approach ESP approach not product ya jadi ESP harus dilihat sebagai approach bukan product dan ESP itu sebenarnya bukan metode tertentu dalam bahasa tapi pendekatannya itu ya jadi pendekatan dalam pengajaran bahasa dimana semua keputusan mengenai isi dan metodenya terserah bagaimana alasan pembelajar dalam pembelajari bahasa nah sekarang kita bicara tentang register ya karena ini topiknya adalah register dan ESP register kiae what is register ya register is a variety of language used for a particular purpose or in a particular social setting ya atau juga dikatakan analysis of grammatical and lexical feature of the language used for a particular purpose or in a particular social setting ya jadi kalau di social Indonesia register adalah bahasa yang digunakan oleh komunitas tertentu untuk tujuan tertentu yang populer di Indonesia misalnya register militer orang militer selalu mengatakan siap kamu sudah makan belum siap sudah makan siap belum makan kamu sudah nikah belum siap belum nikah sudah nikah jadi tentara itu harus siap dalam segala medan ketika dia ke pasar dia ke mall istri melahirkan ketika dia disuruh oleh komendannya untuk berkumpul untuk berangkat perang dia harus berangkat siap nah itu register nah kaitannya dengan ISP setiap ilmu itu punya istilah sendiri ya nanti kalau di ekonomi ada demand and supply itu tidak bisa mengatakan offering and giving and asking atau requesting tidak bisa jadi demand and supply di teknik sipil itu ada kata concrete kalau di sastra concrete itu nyata concrete versus abstract tapi kalau di teknik sipil concrete itu adalah beton konstruksi beton concrete construction ya oke jadi ada grammatical lexical feature of the register ya ada stupul grammatical dan lexical nah kemudian register analysis itu penting ya yang pertama the lecturer or teacher can produce a syllabus which gives high priority to the language forms jadi kalau orang tahu register itu nanti silabusnya ya kurikulum silabusnya lesson plan itu bisa diarahkan kepada prioritasnya kepada bentuk bahasa tertentu yang dibutuhkan oleh siswa dan pada gilirannya akan ada low priority kepada form sum yang tidak diinginkan tidak dibutuhkan ya oke berikutnya eh Ewer and Hages Davis for example compare the language of the text their science students had to read compared to the language of some widely used school textbook they found that the school textbook neglected some of the language form commonly found in sign text ya jadi buku-buku teks di sekolah itu mengabaikan bentuk-bentuk yang umumnya ditemukan dalam text science misalnya bentuk eh compound nouns ya kata benda yang eh semacam eh apa ya jadi compound nouns itu kayak eh kata bentukan dari dua tiga kata begitu bentuk pasif conditional finite misalnya model verb nah kesimpulannya bahwa ESP itu seharusnya memberikan prioritas kepada hal-hal semacam ini ya misalnya bentuk pasif jadi bentuk pasif yang terutamakan adalah objeknya ya gitu oke eh kemudian eh ini adalah PR ya PR ini eh nanti antara kiri dan kanan sengaja saya buat berbeda jadi menjodohkan antara kiri dan kanan misalnya it is a professional engineering discipline that deals with the design construction and maintenance of the physical and naturally built environment including public works such as road, bridges, canals, dams, airport nah ini apa 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 fisioterapi apa etnomosikologi apa islamic psychology apa civil engineering atau hipnoterapi nah jadi ini ini adalah latihan aja buat anda semua nanti saya provide powerpointnya ya supaya dikerjakan untuk mahasiswa saya ya oke eh berikutnya adalah eh diagram yang menunjukkan bahwa ketika seorang guru atau dosen mengajar ESP kalau guru di vocational school di STM misalnya di jurusan otomotif atau mechanical engineering ya atau multimedia maka ada input ya input kemudian ada konten isinya apa bahasanya bagaimana dan ini jadikan project ya nah konten dan task ini juga harus dikaitkan dengan students or knowledge and abilities kira-kira siswa itu levelnya apa kemampuannya apa jadi ada pretest ada semacam needs analysis kira-kira siswa itu keperluannya apa kemudian antara ada wants and necessities keinginannya apa necessities yang diperlukan sebenarnya itu apa ya ini diagram ini penting untuk memikirkan oh ini kontennya begini bahasanya begini projectnya seperti ini nah jadi ini bisa menjadi consideration ya nah jadi termasuk diantaranya konteks ya konteksnya seperti apa language and culture seperti apa ya kemudian metodologinya learning teaching cycle seperti apa jadi ini sangat bersifat sinergi ada simultaneous process of development ya antara learner teacher context language and culture method and task ya learning teaching cycle ya jadi ini gambar ini bisa menggambarkan betapa luar biasanya apabila proses pengajaran dan pembelajaran yang baik bisa digajakan ya nah jadi ESP itu akhirnya seperti ini ada English for academic purpose ada English for occupational purpose ya kalau academic ya lebih teoretis kalau occupational lebih ke praktek ke professional purpose ya misalnya English for medical purpose English for business purpose ya prevocational English makanya anak English department kadang kalah dengan jurusan jurusan dari pariwisata ya English for hotel ya karena mereka biasa reserve misalnya penerbangan yang beli tiket pesawat apa ticketing misalnya jadi kalau sudah membahas ticketing ya bagaimana invoice letternya atau invoice emailnya pembayarannya nah jadi sangat luar biasa karena mereka sangat special gitu dalam bidang itu ya nah oke jadi nah berbeda dengan kalau kita rata-rata di English department dapat English for academic purpose ya English for science and technology itu masih sangat umum sekali kadang ya oke nah ini gambar yang bisa ditemukan di bukunya Tom Hugginsen ya dan Alan Waters yang saya katakan tadi bahwa AELT English language teaching itu ada akarnya language teaching learning and communication ya semacam pengennya ada English for mother tongue kemudian English as a foreign language AFL kemudian ESL English as second language ya nah fokus kita di tengah itu yang English as a foreign language kemudian ada general English kemudian ada ESP nah general English ada primary secondary tertiary kemudian yang sebelah kiri ESP itu nanti ada capang-capang yang sangat banyak nah oke eh eh saya kira seperti itu eh semoga bermanfaat jadi eh terima kasih atas perhatian Anda eh sampai jumpa lagi pada video yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih